Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya selamat datang di channel bisa service sendiri Oke jadi ini alasannya saya membeli tripod baru karena tripod yang lama sudah patah dan sudah enggak layak dipakai ya ini saya beli tripod baru dari toko online dengan merek yunteng merek merek khas merk dari China ya teman-teman dengan serinya yang 3366 seharga Rp 90.000 seperti apa tripodnya langsung aja kita bahas dan nanti di akhir video akan saya tunjukkan bagaimana tripod ini setelah dipakai selama satu bulan ya Oke yang pertama ini bagian kaki-kakinya seperti pada umumnya tripod yang murah ya ini sambungannya juga terlihat ringkih sih menurut saya kemudian ini bagian atasnya ini bagian engkol untuk menaikkan dan menurunkan di bagian dudukan kamera atau handphone yang nanti akan kita pasang ini rangenya kurang lebih ada 40 cm ya untuk tambahan naik turunnya dan ini untuk mengatur naik turun kiri kanan kemudian ada bagian yang untuk kita pasang kamera caranya sangat mudah ya teman-teman yaitu dengan menarik penguncitnya tuasnya ini teman-teman kemudian baru kita pasang seperti ini dan ini ada sambungannya lagi ya nanti yang kita pasangkan jika mau dipasang apa namanya untuk handphone ya cuma untuk kamera tinggal kita pasang ke sini aja langsung udah bisa dan ini adalah ada holder untuk handphone ya teman-teman untuk bautnya lokasi titik pemasangannya ada dua bagian untuk secara umum sih seperti ini ya cara pemasangannya teman-teman untuk menggunakan smartphone yang kalian biasa mengambil video atau foto menggunakan smartphone caranya seperti ini untuk penggunaan tripod yunteng 3366 seperti yang saya review ini Hai dan ini akan saya coba pasang smartphone saya untuk caranya tinggal kita tarik bagian holdernya itu bagian atas ada semacam pegasnya ya kemudian kita pasang handphone atau smartphone kemudian kita kunci bagian holder bagian atasnya dan ini cukup kokoh ya teman-teman untuk di apa namanya kita gerakin untuk miring ke kanan betengok ke kanan kiri nengok ke atas bawah juga cukup bagus selanjutnya ini juga bisa kita pangsang holder dari tripod merek lainnya yang sejenisnya yang kurang lebih eh tatakan atau lubang bautnya seperti ini dan tentu bisa dipasang jadi enggak perlu khawatir jika ada misal holdernya patah atau hilang bisa kita carikan atau kita kanibal menggunakan dudukan atau holder yang dari tripod yang lain kemudian satu lagi teman-teman untuk material atau bahan penyusun tripod ini ini sebagian besar dari bahan plastik ya namun untuk bagian kaki kakinya atau tiang-tiangnya itu dari bahan logam dari bahan aluminium ya dan secara keseluruhan ini cukup bagus untuk build quality nya walaupun terlihat kurang solid ya untuk sambungan-sambungannya namun maksud saya lebih dari cukup dan ini adalah perbandingan dengan tripod saya yang lama yang harganya hanya 30ribuan dan ini tingginya hanya kurang lebih 80 cm ya setengah badan saya dan ini untuk tripod yang yunteng 3366 tingginya kurang lebih ada 140-150 cm ya dan ini sudah lebih dari cukup sih teman-teman untuk masalah tinggi ya bukan masalah kualitas yang lain dan di bagian bawah ini juga ada cangkolan untuk untuk menggantungkan pemberit ya untuk kalian yang suka hunting foto agar tripod lebih stabil Oke teman-teman ini setelah saya pakai kurang lebih ada 4 bulan dan ini kelemahannya ya bagian pengaitnya bagian atas ini gampang sekali lepas dan patah ya ada bagian cendil-cenilnya itu yang kayak tonjolan kecil untuk mengunci pengait ini agar tidak lepas dan satu lagi nah ini besinya itu gampang yang lepas ya teman-teman jadi ya sebaiknya diakalin aja sih kalau yang ini masih bisa tapi untuk yang bagian patah tadi saya belum menemukan cara yang bagian ini ya ini harusnya ada cendil-cenil atau semacam pengait gitu ya untuk mengunci kakinya ini agar tidak lepas namun sejauh ini masih bisa dipakai ya sih walaupun kadang suka lepas ya namun perlu intrik khususnya mungkin nanti akan saya cari tahu bagaimana mengakalinya barangkali masih bisa dibenerin dan untuk bagian kaki-kaki yang bawah ini masih awet-awet saja sih walaupun terlihat ringkih selama pemakaiannya masih dalam batas yang wajar sih menurut saya awet-awet aja ya untuk secara keseluruhan tripod ini ya cukup recommended ya untuk harga murah 90ribuan dan kalian sudah bisa membuat konten dan berkreasi mungkin itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh